Intro Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar lapat koordinasi perencanaan inovasi daerah Kabupaten Sambas tahun 2023 berlangsung di Aula Kantor Bupati Sambas pada selasa 13 Desember 2022. Berpemakan dengan gotong royong dan kolaborasi melalui cara-cara yang inovatif, kita dapat membangun Kabupaten Sambas lebih cepat untuk kesejahteraan masyarakat dan Kabupaten Sambas berkemajuan. Rakor tersebut turut dihadiri oleh asisten 2 sedda Sambas Alkap, Kepala OPD, para camat serta pemateri Pejabat Fungsional Peneliti Pusat Litbang Heri Saksono. Kepala Bapada Kabupaten Sambas Yudi mengatakan, tujuan dilaksanakan Rakor ini adalah merencanakan inovasi daerah Kabupaten Sambas tahun 2023 agar inovasi berkelanjutan dan terarah serta untuk mempersiapkan Kabupaten Sambas untuk mengikuti IGA tahun 2023. Mewakili Bupati Sambas asisten 2 sedda Sambas Alkap dalam sebutannya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pejabat struktural dan para narasumber yang hadir secara daring Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Unto Yungo dan Koordinator Sumber Daya Manusia Jerry Walo. Alkap juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heri Saksono yang telah bersedia hadir dan berbagi ilmu agar Kabupaten Sambas kembali masuk nominasi inovasi daerah. Membacakan sambutan Bupati Sambas Alkap memberikan timbawan kepada para inovator kepada seluruh perangkat daerah, camat, desa, masyarakat, organisasi masyarakat serta seluruh stakeholder inovasi daerah Kabupaten Sambas. Pada tahun 2022 ini dan seterusnya, mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Sambas dengan cara-cara yang inovatif untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sambas dan Kabupaten Sambas yang berkemajuan melalui perencanaan inovasi daerah Kabupaten Sambas di mana setiap kendala dan permasalahan yang kita hadapi terobosan-terobosan terinovatif. Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan.